Halo teman-teman, selamat datang kembali lagi. Terima kasih telah menonton di video ini. Channel follow, subscribe, tombol merah, dibawa, like, dan komen, share, dan notifikasi. Enjoy, langsung lagi kita reaction. Kenapa nih? Oh, suaminya lagi nyer. Dia pukul pakai sandal dong. Eh. Waduh, 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 waduh. Hehehe. Enggak. Ini ceritanya suaminya lagi nyer. Lagi joget di atas panggung gitu, kandang dutan lah. Jadi, si istrinya ini pukul si suaminya. Jangan gitu, dia marah cemburu kali ya. Tapi memang gitu sih ya. Buat bapak-bapak kalau misalnya lihat istrinya ada di situ, jangan gitu, jangan nyer. Kasian istrinya cemburu. Ini apa nih? Keluarga enjoy. Terus sekali lagi katanya keluarga cemara. Apa nih? Lagi dangdutan. Tiba-tiba aku melayan Dengan nusang-nusang Menghampaskan sama sedihku Coba tonton sekali lagi ya. Oke. Tiba-tiba aku melayan Dengan nusang-nusang Menghampaskan sama sedihku Itu kenapa harus Kenapa harus jungkir balik gitu. Buat apa jungkir balik? Kayak ini mau dangdutan atau mau salto Atau jungkir balik gitu kan. Apa nih? Nikahan. Apa sih itu? Apa sih? Coba sih ya. Ini nikahan gitu ya. Dia pake baju boxer gitu kan. Pake calon penek. Istrinya Istrinya itu Pake gaun gitu kan. Ini Ada-ada aja ya memangnya. Orang-orang ada-ada aja gitu ya. Apa sih? Coba sih ya. Maaf. 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 Dasar. Tapi itu unik sih. Menurut gue unik. Kenapa? Itu jarang-jarang ada yang seperti ini gitu kan. Bagus banget. Kembangkan. Saat istri hari pertama PMS. Ya Allah kayak zombie aja gitu ya. Pacar aja. Kalau lagi PMS. Susah banget untuk dibujuk. Tiba-tiba marah. Itu kalau CPM itu susah banget. Susah. Saat masih pacaran. Oh lagi nyanyi. Lagi have fun gitu kan. Terus setelah punya anak. Tapi emang gitu ya. Kalau misalnya kita udah punya anak. Beda lagi caranya. Beda lagi. Suasananya. Gak seperti kayak pacaran. Kecuali kalau misalnya kita. Ngebangun suasana itu kayak pacaran gitu ya. Itu dari kita juga sih. Dari pasangan itu sendiri. Ngebangun suasana itu sendiri. Hah? Ntar. Kalian tau gak sih dia pake tangan tadi? Coba kita lihat sekali lagi. Pake tangan. Ngapel es krim. Dia menaruh di. Kasih kacangnya. Pake sendok ya atau apa gitu kan. Jangan pake tangan gitu. Ngambil. Kita gak tau kalau lagi pegang apa tadi ya kan. Gak apa nih? Gak apa nih? Emang kualat sih ini orang. Mereka pura-pura gak tau. Pura-pura gak berdosa. Gak apa nih? Ada tentara. Kayaknya ini anak niruin orang tuanya. Dolphin was feeling frisky. Bungang banyak dong. Aduh. Luba-luba ternyata temen-temen. Pikiran kalian apa weh? Kalau gue sih pikirannya. Positif aja. Positif. Mungkin Dolphinnya lagi butuh kasih sayang gitu. Dia lulus-lulus ya kan. Apalagi ini. Eh. Misalnya lagi. Terlalu banyak gaya deh kayaknya. Loh kalau misalnya naik motor. Lihat depan. Jangan di samping. Jangan di kiri kanan gitu. Apalagi kalau lagi belajar. Kalau misalnya udah berpengalaman ya. Soke lah. Bisa menter ini. Bisa menter itu gitu kan. Ini emang gak gitu. Udah kecil lagi. Kenapa nih? Coba kita lihat sekali lagi ya. Oke teman-teman. Sampai disini aja reaction kita ya. Jangan lupa untuk subscribe. Kalau misalnya lu masih belum subscribe. Tombol merah di bawah. Like dan komen. Sampai jumpa notifikasi. Enjoy. Sub indo by broth3rmax